Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Reading Comprehension atau membaca pemahaman Nah, pertama-tama marilah kita pelajari apa itu sebenarnya Reading Comprehension What is Reading Comprehension? Reading Comprehension is the act of understanding what you are reading Reading Comprehension is an intentional, active, and interactive process that occurs before, during, and after a person reads a particular piece of writing Jadi, membaca pemahaman itu merupakan kegiatan memahami apa yang Anda baca Reading Comprehension juga merupakan sebuah proses yang intentional Intentional itu yang diinginkan Intention itu artinya sesuatu yang dikehendaki Jadi, merupakan proses yang dikehendaki oleh diri kita sendiri Kita berkehendak untuk membaca Kemudian merupakan proses yang aktif Aktif secara pikiran, secara mental Dan juga interaktif Interaktif antara bahan bacaan, apa yang kita baca, teks yang kita baca Dengan diri kita, dengan pikiran kita Yang terjadi sebelum, selama, dan juga setelah seseorang membaca A particular piece of writing Tulisan, sebuah tulisan Sebuah tulisan tertentu Jadi, membaca itu bisa terjadi ada tiga tahap Before reading, during reading, dan juga after reading Mungkin sebelum membaca Anda memikirkan Ingin membaca tentang apa? Ingin membaca jenis teks apa? Atau majalah apa? Komik apa? Buku apa? Novel apa? Dan sebagainya Nah, selama membaca During Selama membaca Anda Melakukan proses Melihat teks Atau melihat simbol-simbol tulisan pada kertas atau media lainnya Misalkan layar laptop Layar personal computer Lalu Anda mencoba Menangkap makna-makna yang terkandung melalui simbol-simbol tulisan tersebut Nah, setelah membaca Anda juga bisa melakukan refleksi Atau perenungan Untuk lebih memahami apa yang telah Anda baca sebelumnya Definisi yang kedua Reading comprehension is the understanding and interpretation of what is read Membaca pemahaman itu merupakan Kegiatan memahami dan menginterpretasikan Apa yang dibaca Di sini kata kuncinya adalah memahami dan menginterpretasikan To be able to accurately understand written material People need to be able to One, decode what they read Two, make connections between what they read and what they already know And three, think deeply about what they have read Agar dapat memahami tulisan atau teks secara akurat Orang yang membaca perlu Perlu mampu melakukan hal-hal berikut ini Yang pertama adalah Decode what they read Decode what they read itu adalah aktivitas mendecode Atau melihat simbol, teks-teks Melihat simbol-simbol yang tertulis dalam teks tersebut Untuk dapat kita pahami maknanya Misalkan ada tulisan T-E-O-P-L-E Kita baca People People itu apa maknanya? Maknanya orang-orang Orang jama Banyak ya Bukan orang bunggal Seperti itu Yang kedua Membuat hubungan antara Apa yang Kita baca dengan Apa yang telah kita ketahui Tentu saja kita sebagai Pembelajar ya Yang sudah menempuh bangku sekolah Kita memiliki pengetahuan Memiliki wawasan Memiliki Keterampilan Tentang beberapa hal Nah Informasi yang Kita baca Yang kita baca saat ini Mungkin saja ada kaitannya dengan ilmu Informasi atau wawasan yang sudah kita ketahui di masa lampau Sehingga kita dapat menghubungkannya Nah Kesulitannya jika memang teks yang kita baca itu sama sekali baru Atau memang kita belum pernah membaca tentang topik tersebut sebelumnya Maka kita tidak dapat melakukan aktivitas make connection Between what we read and what we already know Dan yang ketiga Yang tidak kalah penting adalah Think deeply about what we have read Kita harus dapat memikirkan secara mendalam Tentang apa yang sudah kita baca Tentang apa makna What the meanings beyond the words or the phrases or the clauses or the sentences that we have read Kita harus mampu menangkap makna-makna apa yang tersembunyi dibalik Dibalik Kata-kata Frasa-frasa Ataupun Kalimat dan klausa yang ada dalam teks tersebut Silahkan jika ada pertanyaan Anda boleh menuliskan di kolom chat Lalu mengapa reading comprehension itu penting bagi kita Reading comprehension is essential for successful functioning in our society Membaca pemahaman Keterampilan membaca pemahaman itu sangat penting Untuk kita Agar kita dapat Apa namanya Function in our society successfully Berfungsi Atau Ber Apa namanya Have role Memiliki peran dalam society Dalam masyarakat kita secara sukses In virtually all instances The goal of reading is to identify The meaning or message of the text at hand Secara ringkas bahwa Tujuan membaca pemahaman itu memang Untuk Menangkap Mengidentifikasi Mengetahui makna Atau pesan yang disampaikan pada Text Yang kita baca tersebut Doing so involves The execution and integration of many processes Untuk dapat mencapai tujuan tersebut Memahami betul-betul Text yang kita baca Tentu saja Memerlukan Eksekusi Dan juga Integrasi dari Beragam proses tadi Proses mata Melihat teks Kemudian pikiran Mental kita Mencerna Memproses informasi Kemudian Menangkap Memahami maknanya Dapat Mengkritisi maknanya Dan sebagainya Itu memerlukan Integration of many processes Proses yang Tidak Sederhana Nah kemudian Faktor-faktor apa saja Yang penting Yang penting dalam Reading comprehension itu One big part of comprehension Is having a sufficient vocabulary Or knowing the meanings of enough words Tentu saja Hal yang amat sangat penting Dalam membaca pemahaman Adalah kita memiliki Kosa kata bahasa Inggris Yang cukup Tanpa kosa kata yang cukup Kita tidak akan Mampu memahami makna Dari teks yang kita baca Knowing the meanings of enough words Are important Is important Mengetahui Makna-makna Kata-kata yang cukup Kosa kata yang cukup Itu sangat penting Dalam membaca pemahaman Readers who have strong comprehension Are able to draw conclusions About what they read What is important What is a fact What caused an event To happen Which characters are funny Pembaca yang memiliki Pemahaman yang kuat Terhadap suatu teks Tentu saja dia mampu Menarik kesimpulan Tentu saja Apa yang Dia baca Apa yang penting Dalam teks tersebut Misalnya Fakta-fakta penting Dalam teks tersebut Lalu Apa yang menyebabkan Suatu peristiwa terjadi Lalu Karakter-karakter Yang ada di dalam Tekst tersebut Misalnya karakter lucu Karakter Pendendam Karakter yang baik hati Dan sebagainya Sehingga Comprehension itu Influence combining Reading with thinking And reasoning Membaca pemahaman itu Bukan saja Mata kita melihat Teks Tapi lebih dari itu Kita harus membaca dengan Berpikir Dan juga Berlogika Listening Tanpa berpikir Dan tanpa berlogika Kita akan Sulit Memahami Sebuah teks Tentu saja Juga dimodali dengan Kosa kata Yang cukup Kalau kosa kata Kurang Kita hanya mengetahui Sedikit kata saja Dalam bahasa Inggris Tentu saja kita akan Amat kesulitan Untuk memahami Teks Bahasa Inggris Secara komprehensif Baik Lalu apa saja Apa saja sih yang perlu kita Pahami dari Sebuah teks Paling tidak ada Lima hal Yang harus kita Pahami Dari Sebuah teks Yang pertama Yaitu Main ideas Atau gagasan utama Atau topik utama Atau gagasan pokok Atau gagasan inti Nah main ideas ini Bisa terbagi menjadi dua Yang pertama adalah Main ideas dari The whole text Atau teks secara keseluruhan Sebagaimana kita tahu Bahwa teks itu Dapat terdiri dari Lebih dari satu paragraf Misalkan Dua paragraf Tiga paragraf Empat paragraf Lima paragraf Dan seterusnya Sehingga Gabungan dari paragraf-paragraf itu Memunculkan suatu Main idea Tentang teks tersebut Main idea yang kedua Adalah main idea Dari setiap paragraf Tentu saja Setiap paragraf Memiliki Gagasan Pokoknya sendiri-sendiri Karena setiap paragraf Pun terdiri dari Beberapa kalimat Yaitu Satu kalimat topik Atau kalimat utama Dan juga Beberapa kalimat pendukung Atau kalimat penjelas Biasanya seperti itu Meskipun ada juga Paragraf Ya paragraf yang Gagasan utamanya itu Terletak di Semua kalimatnya Maksudnya Kalimat topiknya itu Tidak ada Tapi itu sangat jarang ditemui Kebanyakan Sebuah paragraf itu Memiliki satu Kalimat topik Atau kalimat utama Kemudian Beberapa kalimat pendukung Atau kalimat penjelas Yang kedua Kita perlu Mampu Untuk bisa memahami Explicit information Or details Informasi Explicit Atau detail Explicit Dari sebuah Text Yang ketiga adalah Implicit information Atau details Informasi Implicit Atau details Yang keempat adalah Kita dapat Menemukan Reference Reference itu Biasanya berkaitan dengan Pronoun Kata ganti Kata ganti benda Seperti He, she, ed, they, we, you, him, her, his, dan sebagainya Kemudian Kita dapat Mengetahui Atau menebak Makna kata Atau makna frasa The meanings of words or phrases Nah Dari kelima hal inilah Yang akan kita kupas Pada bahasan Selanjutnya Pada slide selanjutnya Berikut ini Yang pertama adalah Finding main ideas Menemukan Gagasan utama The main idea is What the passage is mostly about Gagasan utama itu adalah What the passage is mostly about Jadi Karangan Passage itu Karangan atau tulisan itu Sebenarnya Mostly Sebagian besar tentang apa Berbicara tentang apa sih Karangan atau tulisan itu Itulah main idea To find the main idea Ask Untuk menemukan gagasan utama Mari kita Bertanya Yang pertama What is the text What is the text mainly about What information is in the title Or subheadings What do I see in the illustrations Do I see the main idea In the first or last sentence And are any words used repeatedly Tricknya adalah Tricknya adalah Untuk menemukan main idea itu Tricknya sebagai berikut Pertama kita Identifikasi topik Topik itu adalah sesuatu yang Pokok yang inti Yang selalu dibahas pada Text passage tersebut Tergantung ya Pada sebuah paragraf Atau sebuah keseluruhan teks Yang kedua Summarize the passage In your own words Setelah Anda mengetahui Topiknya tadi Coba Anda Renungkan Anda pikirkan Karangan atau tulisan tersebut Dalam bahasa Anda sendiri Lalu Anda cek Kalimat pertama Dan kalimat terakhir Dan yang terakhir Look for repetition of ideas Biasanya memang Gagasan utama itu Merupakan idea Atau gagasan yang diulang-ulang Nah contohnya ini Kalau untuk Tentukan gagasan utama Dari sebuah teks Kita bisa Cek dulu judulnya apa Judul teks tersebut apa What is the text about What is the topic Itu biasanya terkait dengan Gagasan utama dari Teks Keseluruhan teks tersebut Namun kalau untuk Setiap paragraf ya Kita lihat Satu persatu paragrafnya Biasanya Topik utama Gagasan utama Dari setiap paragraf itu Seringkali kita temukan Di kalimat Pertama dan kedua Coba lihat ke situ dulu Kalimat pertama dan kedua Setiap paragraf Jika tidak Baru kita lanjut ke tengah Lalu baru ke Akhir paragraf Bagian akhir paragraf Dan biasanya Tentu saja Gagasan utama itu Merupakan hal yang Dibahas berulang-ulang Atau ya Hal yang pokok Yang inti Maksudnya bukan hal Yang details ya Tentu saja Gagasan utama itu Bukan hal yang details Bukan hal yang Berupa contoh-contoh Tidak Begitu Nah ini contoh Pertanyaan Tentang Main ideas What is the main idea Circle the correct answer Spots was a large grey and white cat Spots lived in a barn on a farm Spots like living in the barn It was warm in the winter and cool in the summer There were many mice for Spots to chase Best of all, Spots had a soft place to sleep in the corner of the barn Coba Jawabannya apa ini A The barn was dirty B Spots was grey and white C The barn was a good place for Spots to live Atau D Spots often slept outside when it rained Mana gagasan utamanya Apakah the barn was dirty Apakah Spots was Seharusnya were ya Spots were grey and white C Atau C The barn was a good place for Spots to live Atau D Spots often slept outside when it rained Coba C D A B Silahkan dijawab Di kolom chat Ya Jawabannya adalah C The barn was a good place for Spots to live Ya ini kan pembahasan tentang barn Bahwa the barn itu adalah Tempat yang baik untuk Spots Untuk tinggal Itu dibahas berulang-ulang Coba lihat Spots lived in a barn on a farm Satu Spots like living in the barn Dua It was It itu refer to Apa A barn The barn gitu The barn was warm in the winter and cold in the summer There were many miles for Spots to case Ya tentu saja There itu dimana Ya di The barn Itu Lalu Spots had a soft place to sleep in the corner of the barn Lima kali diulang Maka jawabannya adalah C Sesungguhnya Paragraph ini bercerita tentang The barn was a good place for Spots to live Oke Give applause Untuk yang Menjawab C Mari kita lanjutkan Yang kedua adalah Menemukan Informasi eksplisit Atau Details Yang eksplisit Explicit information is Any idea that is stated Informasi eksplisit itu adalah Gagasan atau Idea yang tertulis Benar-benar tertulis secara tekstual di teks tersebut With explicit information You see the text explain Ya tentu saja Bahwa informasi eksplisit itu Anda bisa membacanya secara langsung di teks tersebut Since you are looking for explicit information in what is read The explicit information will be written in the text Ya The explicit information will be written in the text Ditulis di teks tersebut There is no need to look for clues Tidak perlu mencari-cari clue Atau kata kunci Atau Petunjuk Ya Just read Hanya Cukup baca saja Anda temukan di Paragraph mana Di kalimat yang mana Pasti informasi itu ada di dalam teks Tertulis secara langsung Itu namanya Explicit information Atau details Atau explicit details Contoh ini What are made of cells? Apakah yang terbuat dari cells? Jawabannya adalah All living things are made of cells Kalimat pertama Langsung muncul Tertulis Anda tidak perlu Menarik kesimpulan Tidak perlu Men sintesis Tidak perlu Apa ya Melakukan Inference Langsung jawabannya itu Tertulis di Sebuah kalimat Dua kalimat Dalam Tekst tersebut Begitu ya Bisa dipahami Oke mari kita lanjutkan Finding Implicit information Or details Ini implicit Beda ya dengan explicit tadi With implicit information Think You have to think about it Let's act it out To remember Implicit information is understood But it is not stated ya Informasi implicit itu bisa dipahami Bisa dipahami dari teks tersebut Tapi tidak tertulis secara langsung To find implicit information in what is read You will have to think Anda perlu berpikir About what you read Tentang apa yang sudah Anda baca tadi Anda perlu Petunjuk Anda perlu kata kunci Anda perlu clue Implicit information is not written Tentu saja tidak tertulis But the idea is there Tapi gagasan idenya itu ada di teks itu Cuma tidak tertulis Implicit information is using what is read To make an inference Inference itu ya semacam Menarik kesimpulan gitu loh Menarik kesimpulan Misalkan Misalkan begini Seseorang Lahir di tahun 2000 Lalu meninggal di tahun 2024 Umur berapakah dia meninggal 2024 Kurangi 2020 Eh kurangi 2000 Berarti ketika meninggal umurnya 24 tahun Yang dituliskan cuma tanggal dia lahir Tanggal dia Tahun dia meninggal Tetapi umurnya berapa ketika meninggal Tidak disebutkan tidak ditulis Nah seperti itulah Inference Contoh ini Ini contoh pertanyaan saja ya Which paragraph describes the event that happened first Paragraph yang manakah Yang mendeskripsikan Kejadian yang terjadi Pertama kali Apakah paragraf kedua 3, 4, 5 Ini cuma contoh soal saja Jawaban benar Tidaknya kan Tidak tentu Karena teksnya tidak ada Contohnya seperti inilah ya Mungkin di paragraph tertentu itu Ada clue pasti Ada kata kunci Ada clue Ada keywordsnya Apakah Untuk menunjukkan bahwa Oh di paragraph inilah The first event terjadi Kejadian pertama itu terjadi Oke Nah Setelah mempelajari tadi Yang kedua tadi Yang pertama kan Finding main idea Yang kedua Explicit Finding explicit information Dan yang ketiga Finding implicit information Kita perlu garis bawahi lagi Yang khusus Explicit dan implicit information Bahwa Explicit information is any idea that is stated Dinyatakan tertulis secara langsung di teks Sementara implicit information itu Bisa dipahami dari teks tersebut Tetapi tidak tertulis secara langsung Lalu yang explicit With explicit information You see the text explained Anda bisa membaca secara langsung di teks itu Di kalimat tertentu Dalam paragraph tertentu Tetapi Implicit information is not written Informasi implicit Informasi implicit itu tidaklah tertulis Tetapi Gagasannya ada di teks itu Cuma tidak tertulis Sehingga Anda harus membuat Inference Oke Lalu balik lagi ke yang explicit Since you are looking for explicit information In what is read The explicit information will be written Tertulis di teks tersebut Tidak perlu Mencari clue Atau petunjuk Atau keywords Oke Jadi bisa dipahami ini Oke Kita lanjutkan Sekarang finding reference Apa sih sebenarnya reference itu Ada yang tahu Reference words can refer to words or ideas Which have been mentioned earlier Kata-kata reference merupakan Kata-kata atau gagasan yang Telah disebutkan sebelumnya Contoh Jogging is believed to be good for the heart For it improves blood circulation It Sebelum kata improves Disitu Revert to Mengacu pada kata apa Jogging Jogging It itu ya jogging itu sendiri Begitu Oke Reference words are usually pronounced Ya memang Biasanya reference words itu Kata ganti benda Atau pronouns Yang Which refer to Yang mengacu pada A previously stated head word Yang mengacu pada Head word Kata inti Kata inti yang telah disebutkan Sebelumnya Jadi cara untuk mencari Reference words adalah Yang pertama Carilah The reference word in the text Tentu saja di dalam text Yang kedua adalah Identify What kind of pronoun Anda harus bisa mengidentifikasi Apakah Pronoun itu berupa Kata ganti benda itu berupa Subject Di posisi subject Atau di posisi objek Atau sebagai possessive Dan sebagainya Yang ketiga Look at the previous information In the text And identify the words It refers to Lihatlah informasi Sebelumnya Pada text tersebut Tentu saja Reference word itu Akan selalu mengacu Ke belakang Ke kalimat-kalimat sebelumnya Tidak mungkin akan maju Atau ke kalimat-kalimat setelahnya Itu tidak mungkin Yang keempat Substitute The reference word With the head word Cobalah Jika Anda misalkan Sudah menemukan ya Coba Anda gantikan Kira-kira pas enggak Contohnya kayak ini tadi Coba Jogging improves Blood circulation Cocok enggak It diganti jogging Kalau cocok Secara maknanya cocok Diterjemahkan cocok Berarti betul Yang kelima Make sure the sentence makes sense Kalimatnya bisa dipahami Ya Ini contoh soalnya Finding reference The word they Kata they Pada Karangan Atau paragraf berikut ini Reverse to Tuh D-nya yang di garis Eh yang dicetak tebal Yang ini They They were less than Two feet Below the surface Below the surface They refer to Mari kita tarik ke belakang Set Apakah Indian hunters Kayaknya enggak deh Those Atau the skeletons Jawabannya Skeletons A Skeletons Correct answer Skeletons Were less than Two feet Below the surface Gitu ya caranya ya Nah misalkan Kalau disini Belum ada juga ya Mundur lagi Satu kalimat mundur Gitu Dicari Yang cocok ini kan Dia D-nya sebagai Subject Maka Carilah Reference words Yang juga sebagai subject Nah ini The skeleton kan juga subject Dan ini misalkan Ini dipindah ke sini Skeletons Were less than Two feet Ini maknanya Berterima Maknanya berterima Oke Lalu yang kelima adalah Guessing words Or phrases Guessing words Or phrases Meanings Menebak Makna Kata Atau Frasa The ability To infer The meaning Of an unknown Word By looking At the vocabulary Around it Or its context Is an important Reading skill Kemampuan untuk Menangkap Atau mengetahui Makna Dari kata Yang Anda Sebenarnya Tidak tahu Sebelumnya Dengan cara Melihat Pada Konteks Atau kalimat Atau kalimat Atau kata-kata Di sekitar Kosa kata itu Pada teks Merupakan skill Yang penting Dalam membaca Jadi konteks Di sini itu Maksudnya adalah Kalimat Atau paragraf Dimana Kata-kata Yang Unfamiliar Tersebut Yang tidak Anda Ketahui Tersebut Muncul Which provides Yang mana Konteks itu Akan memberikan Pembaca Atau memberikan Kita Informasi Untuk dapat Memahaminya Memahamin Kosa kata tersebut Secara lebih Jelas Begitu Misalkan ini The term Adolescent parents However Has frequently Been An euphemism For teenage Mothers As a result Of the Adolescent Health Nah Unknown word Kata yang tidak Diketahui adalah Ini Euphemism Nah Sementara Konteksnya Kalimat Sekitarnya Kata-kata Dan kalimat Di sekitarnya Ini Baik kita lanjutkan Nah Bagaimana cara Memahami Makna dari Kata yang Sebenarnya Tidak kita ketahui Ya tentu saja Jika dalam ujian Anda tidak akan Diperbolehkan Membuka kamus Maka caranya Bagaimana Nah When you find A new word Look at the context Lihatlah Konteks Lihatlah konteks Atau kata-kata Kalimat Di sekeliling Kata yang tidak Anda ketahui Tersebut This may help you Guess its meaning Ini akan membantu Anda Untuk menebak Maknanya First Identify the words Part of speech Pertama-tama Marilah Anda Identifikasi Sebenarnya Kata itu merupakan Kata benda Kata kerja Kata sifat Kata keterangan Atau apa Lalu Posisinya Sebagai subject Sebagai objek Atau sebagai kata kerja Atau sebagai apa Atau sebagai kata keterangan Dan sebagainya Kemudian Look at the words around it Lalu Lihatlah Kata-kata Frasa Kalimat Di sekeliling Kata itu Dan cobalah Menebak Kira-kira Apa maknanya Ini contoh soal Untuk Jenis Pertanyaan Meaning of words Atau Meaning of phrases Frasa itu adalah Kata yang lebih dari satu Misalkan Blue head Nah itu Phrase Frasa Tapi kalau cuma blue Atau cuma head Kan kata Word Tapi kalau Dua kata Tiga kata Empat kata Itu phrases Yang terangkai Menjadi satu The word predominant In paragraph 3 Is closest In meaning to A, B, C, D Itu ya Pilihan jawabannya Cuma ini kan tidak Di provide Textnya Sehingga kita tidak bisa menjawabnya Ini cuma Contoh soal saja Oke Itu saja Presentasi yang dapat saya berikan Kira-kira ini menghabiskan waktu 36 menit ya Atau 35 menit Silahkan apabila Anda memiliki pertanyaan Silahkan bertanya di chat Di live chat ini Apakah ada pertanyaan? Saya tunggu 5 menit 5 menit Jika ada pertanyaan Silahkan langsung menuliskan Pertanyaan Anda Pada Live chat ini Sertakan nama Nama lengkap Kelas dan pertanyaan Anda Saya tunggu sampai Live-nya ke menit 40-an Kalau tidak ada Saya cukupkan Kalau ada Akan saya jawab Silahkan Saya tunggu sampai Menit ke 40 Apakah ada pertanyaan? Silahkan Saya tunggu Barangkali tadi penjelasan saya Ada yang masih Belum jelas Atau belum bisa Anda pahami Dan bagi yang belum presensi Belum presensi ya Belum menuliskan kehadiran Silahkan Menuliskan nama lengkap Anda Name dan juga Kelas Anda Jika ada yang ingin bertanya Silahkan ketik Nama lengkap Anda Kelas dan juga Pertanyaan Masih ada waktu 3 menit Saya tunggu Jika ada pertanyaan Dan jika ada yang belum bisa Bergabung di live kali ini Ini insya Allah Akan saya simpan Lalu akan saya upload Di youtube saya ini Bagi yang belum bisa bergabung Nanti bisa Menyimaknya Setelah ini selesai Dan Anda Meringkas Membuat summary Ringkasan Atas apa yang saya jelaskan Di sini Lalu Anda Menuliskan komentar Di video ini Berupa Nama lengkap Anda Name Anda Kelas Anda Lalu Komentar Anda Yang berisi Ringkasan materi Yang saya sampaikan Di video ini Itu bagi yang Pada pertemuan kali ini Tidak bisa bergabung Secara langsung Pada jam Saya melakukan siaran Materi video ini Silahkan Masih ada waktu 2 menit Apakah tidak ada Yang bertanya Jika tidak ada Yang bertanya Nanti di menit Ke 40 menit Akan saya Tutup Live youtube Kali ini Terima kasih atas Atensinya Perhatiannya Semoga apa yang kita Pelajari Bermanfaat Di dunia Dan di akhirat Ya silahkan Zulfa Nu'a ini Silahkan Tuliskan pertanyaan Anda Saya tunggu pertanyaan Dari Zulfa Pertanyaan dari Zulfa Nu'a ini Disoalkan ada Tentang Sinonim Sebuah kata Semisal kita Tidak Semisal kita Tidak tahu Arti dari Kata tersebut Bagaimana Ya tadi kan Sehingga kan Kita jadinya Tidak tahu Apa sinonimnya Ya Kan tadi Sudah saya kasih tahu Caranya Caranya Kalau kita Tidak mengetahui Makna Atau sinonim Atau antonim Ya Memang pertanyaannya Pilihan ganda Untuk reading comprehension Itu seringnya Pertanyaannya Pilihan ganda Kan kita Disediakan Teks Teks itu Terdiri dari Beberapa paragraf Atau Jika kita Disediakan paragraf Tentu saja Kata itu Kata yang kita Tidak tahu Itu kan Berada di dalam Sebuah kalimat Nah kita cek Kata itu Apakah kata Benda Kata sifat Kata kerja Kata keterangan Atau jenis kata apa Part of speechnya Kalau sudah Yang kedua Kita identifikasi Posisinya sebagai apa Sebagai subjek Sebagai predikat Sebagai Objek Atau sebagai kata keterangan Lalu Kalau sudah menemukan Keduanya Identifikasi keduanya Baru kita cek Kalimat sebelumnya Atau Kata-kata sebelumnya Kata-kata setelahnya Bagaimana Untuk menemukan konteks Konteksnya Kalau sama sekali Kita tidak bisa Mengidentifikasi Apakah dia kata benda Kata kerja Kata keterangan Kata sifat Tidak bisa mengetahui Apakah dia subjek Objek Apakah dia predikat Lalu kita tidak bisa Menangkap clue Dari kata-kata Di sebelum Kata-kata itu Atau Kata-kata setelahnya Jadi The surrounding Phrases Words Atau sentence Kata-kata Di sekeliling Kata-kata Yang Anda cari Maknanya itu Kalau kita sama sekali Belas tidak tahu Tentang itu semua Kita tidak bisa Menebabnya Ya memang Perlu pengetahuan Dasar juga Perlu Background knowledge Juga Oke Pertanyaan dari Visno Anggara Dalam memahami reading Comprehension Kan harus memahami Banyak kosa kata Bagaimana cara agar Cepat dan paham Banyak kosa kata Pak Banyak-banyak Membaca Caranya banyak Membaca Anda Hobi saja Membaca Bahasa Inggris Misalkan Membaca komik Berbahasa Inggris Membaca majalah Berbahasa Inggris Melihat video Berbahasa Inggris Video podcast Video Wawancara Video acara bola Apapun Anda guna Misalkan Anda punya Hobi Lalu gunakan Hobi Anda itu Untuk belajar Bahasa Inggris Dengan cara Mengakses Hobi Anda itu Menggunakan media-media Berbahasa Inggris Baik itu tulisan Audio Video Visual Komik Majalah TV Video Lagu Dan sebagainya Nah Ketika Anda mengakses Itu semua Tentu saja Anda kan penasaran Nah Anda Buka kamus Karena Itu kan bukan ujian Sehingga Anda dapat Mengakses kamusnya Dari situlah Anda dapat Memperkaya Kosa kata Anda Oke pertanyaan yang lain Coba saya lihat dulu Maaf pak tanya Ini berarti yang sudah ikut live Tidak perlu komen di videonya nanti Iya betul Yang langsung live sekarang Tidak perlu komen Yang harus komen Ringkasan itu Bagi yang tidak bisa ikut Secara langsung sekarang Begitu ya Rafika Oktavia Nah izin bertanya pak Bagaimana cara melihat Posisi sebuah kata tersebut pak Ya tentu saja Kalau di awal kalimat Itu biasanya dia subyek Kalau dia Kata kerja Tentu saja kata kerja itu Sebagai predikat Nah kalau setelah kata kerja Biasanya objek Begitu Itu kalau kalimat aktif ya Kalau kalimat pasif kan dia Tidak punya objek Kalimat pasif itu kan misalkan The door The door is opened By Thomas The door itu subyek Is opened Itu predikatnya ya Predikatnya By By Thomas Itu adalah Agentnya Pelakunya Yang orang yang melakukan Kegiatan membuka itu Membuka pintu Yaitu Anda belajar grammar Belajar structure Kalimat Ya Perlu belajar tentang itu Ada pertanyaan lagi tidak Eva Maaf pak Izin bertanya Adakah trik khusus Cara membedakan Subjek Objek Dan posesif Ya Itu belajar Structure itu tadi ya Belajar grammar Belajar kalimat aktif Seperti apa Kalimat pasif Seperti apa Ya Belajar ke situ Struktur kalimat Tapi fokus kita di mata kuliah ini Ke reading ya Coba Anda pelajari Buku grammar ya Buku tata bahasa Buku grammar Tentang kalimat aktif Kalimat pasif Tentang Macam-macam kalimat Kalimat majemuk Kempaun sentence Simple sentence Kalimat sederhana Kempaun komplek sentence Seperti itu Anda pelajari Oke Mungkin satu lagi pertanyaan terakhir Jika masih ada Satu saja Jika masih ada Akan saya jawab Saya tunggu satu menit lagi Saya tunggu satu menit lagi Jika masih ada Satu pertanyaan saja Jika tidak ada Nanti di menit ke 47 Akan saya Selesaikan ini Saya sudahi Live YouTube kali ini Oke Masih ada satu ya Ini satu terakhir ya Nurul Badriyah Kesimpulan implisit kan Tidak tertulis Dalam Teks pak Nah berarti nanti Tipe jawaban Dari pilihan gandanya Berupa sinonimnya Atau bagaimana pak Implicit information itu Tidak harus sinonim ya Tadi kan sudah saya beri contoh Diketahui Orang lahir Tanggal sekian Tahun sekian Meninggal Tahun sekian Tanggal sekian Berapakah umurnya Ketika dia meninggal Nah Itu kan Penjumlahan ya kan Tanggal Tahun meninggal Dikurangi Sorry pengurangan Dikurangi Tanggal tahun Ketika lahir Nah Dapatlah usianya Hidup Berapa tahun Begitu Banyak hal sih Bukan cuma tentang Umur saja Contohnya tadi Tentang kronologi Juga bisa Manakah peristiwa Yang terjadi Kedua kalinya Peristiwa yang terjadi Di urutan kedua Misalkan Teksnya Teks Rikaon Teks Rikaon itu kan Bercerita tentang Pengalaman Masa lalu Masa lampau Yang diceritakan Secara kronologis Urut-urutan cerita Misalkan kita piknik Kita berangkat dari rumah Naik Mobil pribadi Lalu kita mampir Isi bensin Lalu kita mampir Yang kedua Makan di restoran Lalu yang ketiga Mampir dulu Ke rumah saudara Nah itu Kayak gitu Pastikan ada clue Ada petunjuk Oh Second We arrive at Bla 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 Restaurant To eat Dinner Nah Oh second Itu berarti Kejadian yang kedua Mereka makan di restoran Intinya adalah Informasi gagasan Yang Ada di teks Tetapi tidak tertulis Secara langsung Banyak macamnya Jadi Kalau sinonim itu Lebih ke yang Tipe kelima tadi Tentang Guessing Meanings Of words Baik Terima kasih Atas Kehadiran Semua Yang hadir Secara online Di live Youtube Kali ini Semoga Apa yang kita Belajari Bermanfaat Terima kasih Sekali lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati